Sementara itu saudara, sejumlah sekolah di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mendukung kebijakan pemerintah yang mengizinkan pembelajaran tatap muka. Mereka pun telah melakukan persiapan dan berencana akan melakukan pembelajaran tatap muka setelah bulan Ramadan. Salah satu sekolah yang mendukung kebijakan pemerintah untuk memulai pembelajaran sekolah secara tatap muka adalah SMK Kesehatan Purworejo. Kepala SMK Kesehatan, Nuryadin mengaku sangat mendukung keputusan pemerintah tersebut. Sebagai pengelola sekolah yang terkait dengan dunia kesehatan, mereka mengaku siap dan memastikan telah melakukan sejumlah persiapan untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Di antaranya adalah mengejarkan protokol kesehatan 5M di lingkungan sekolah. Nuryadin juga yakin keputusan ini didukung oleh para orang tua siswa. Selama ini mereka juga saling mendapat keluhan dari orang tua yang menginginkan agar segera dilakukan pembelajaran tatap muka. Nuryadin mengatakan akan memulai pembelajaran tatap muka setelah bulan suci Ramadan atau setelah pelaksanaan ujian bagi kelas 12. Saat ini siswa kelas 10 dan 11 libur karena ada kegiatan ujian bagi siswa kelas 12 atau kelas 3 SMK. Dan memang kita kan sekolah kesehatan ya, jadi memang tidak boleh takut karena kesehatan itu kan dia berhubungan dengan penyakit ya, sehingga memang ya sudah biasa saja gitu loh, tetapi biasa saja itu dia tetap pas pada, tetap hati-hati gitu. Dan karena memang kesehatan kan SMK ini kan berurusan dengan penyakit, dengan virus gitu, sehingga kita nggak perlu gagap, nggak perlu takut, tapi tetap hati-hati. Ya, kita harapkan nanti ini pas ke bulan suci Ramadan sudah akan kita harapkan. Sementara itu pelaksanaan ujian sekolah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti masuk sekolah harus mengenakan masker, cuci tangan terlebih dahulu dan melewati pemeriksaan suhu badan terlebih dahulu. Selain itu, kursi tempat duduk siswa di kelas pun dibuat berjarak lebih dari 1 meter. Hantaro Wibowo, Kompas TV, Perwarjo, Jawa Tengah